Ilahi. Baik saudara-saudara, apabila kita mengingat pengalaman bangsa Israel, maka kita mau tidak mau pasti mengingat salah seorang raja yang penting dalam sejarah Israel. Yaitu Raja pertama, yaitu Raja Saul. Sejak Saul ditolak sebagai Raja Israel, maka Tuhan pernah berkata kepada Samuel bahwa Saul akan digantikan oleh seorang yang berkenan di hati Tuhan. Hanya tidak disebutkan siapa yang akan menggantikan dia, sampai akhirnya Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud yang masih muda dan wajahnya kemerah-merahan untuk diurapi menjadi Raja menggantikan Saul. Yang menarik adalah, walaupun Daud sudah menerima SK sebagai Raja, ia tidak serta-merta duduk di tahta Israel atau singgah sana Israel. Mengapa? Sebab Raja Saul sendiri masih hidup, masih bercokol, masih berkuasa, dan Daud mengerti apa artinya seorang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau menjamah Saul sampai waktu Tuhan sendiri yang menempatkan Daud menggantikan Saul. Bukan waktunya Daud. Dan saudara-saudara sekalian, Daud menunjukkan kesetiaan kepada Saul. Ia ditunjuk sebagai Panglima Tentara Israel. Ia juga dipilih sebagai Prajurit. Jadi, walaupun dia sudah menerima SK sebagai Raja Israel, tapi dia menunjukkan kesetiaannya sebagai hamba yang baik dari Saul. Bukan hanya itu, Saul memilih Daud menjadi menantu. Karena dikawinkan dengan putrinya yang bernama Mikal. Jadi, Daud adalah menantu dari Saul. Daud tetap menunjukkan kesetiaan sebagai hamba yang baik, pelayan yang baik, dan menantu yang baik dari Saul. Dan ia berusaha menunjukkan kesetiaan dengan berperang, melakukan tugas dengan baik, dan menimbulkan kekalahan yang hebat kepada orang Filistin. Termasuk kepahlawanan mengalahkan Goliat. Jadi, Saul dalam cerita berikutnya, membenci Daud. Mengapa, saudara-saudara, kalau kita mau teliti lebih lanjut dalam Alkitab, mengapa Saul membenci kepada Daud? Oleh karena Daud terlalu populer. Daud cakap memimpin pasukan. Daud adalah seorang Jawa para, seorang pemanah yang lihai. Dan Daud adalah seorang yang memiliki fans dan penggemar. Karena bagaimanapun dia adalah seorang yang cakap, berpuisi serta main tersapi. Begitu populernya Daud, sampai-sampai putra mahkota Saul sendiri. Begitu kagum kepada Daud. Bahkan ingin menjadi sahabat Daud. Dan memang mereka menjadi sahabat yang karib, melebihi saudara. Semua itu menyebabkan Saul mengiri dan membenci Daud. Bayangkan putri-putri Yerusalem bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan Raja Saul begitu iri dan cemburu kepada Daud. Dan karena Daud dibenci dan dicemburui, sekarang status Daud berubah. dia tadinya seorang abdi, kemudian berubah menjadi buron. Tadinya dia tinggal di istana, tetapi sekarang ia tinggal di gua-gua dan di padang gurun. Sebenarnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Walaupun Saul berkali-kali ingin membunuh dia, dua kali dia ditombak sama Saul, tapi lolos. Lalu Saul menyuruh orang untuk meringkus Daud di rumah. Tetapi istri nikal. Membuat penipuan. Sehingga bukan Daud yang dibunuh, tetapi ada patung di situ. Jadi sejak saat itu, Daud menjadi pelarian. Dari istana dia pindah ke gua-gua. Dari istana dia berganti menjadi musafir. Dari waktu ke waktu. Status Daud dari populer menjadi buronan. Nyawanya terancam. Dan pengejaran Saul kepada Daud ini, membuat Daud sangat tertekan, saudara-saudara. Sampai-sampai, ia pernah pura-pura tidak waras untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara Saul. perasaan Daud. Perasaan Daud bercampur kecewa. Marah, sedih, takut, namun juga kesepian. Dia kecewa. Karena mestinya dia sudah duduk sebagai raja. Tetapi dia dikejar Saul. Dia marah. Karena dia sebenarnya tidak bersalah. Kenapa saya justru dikejar-kejar? Dia sedih. Dia takut juga. Dan dia kesepian. Dan di tengah penderitaannya itu, saudara-saudara, Daud berseru dan meminta pertolongan Tuhan. Kalau kita membaca, saudara-saudara, di dalam kitab Masmur, didominasi dengan tulisan Raja Daud. Dan jeritan Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, itu setidaknya ada empat pasal di dalam Alkitab. Ada di Masmur 34, ada di Masmur 35, ada di Masmur 142, dan di Masmur 143. Ada empat pasal. Saya ajak saudara membuka Alkitab dari tempat saudara untuk melihat di Masmur 142. Di dalam Alkitab Masmur 142, saudara perhatikan di ayat yang pertama. Dikatakan di situ apa? Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Jadi Daud dikejar-kejar, dan dia bersemunya dalam gua. Dan di dalam gua itu, Daud membuat suatu doa, dan kemudian doa itu digubah menjadi lagu ujian atau Masmur. Nah, di Masmur 142 itu saya menyorot di ayat 5. Saudara boleh lihat di screen. Di screen ini ada, saya tulis. Kita baca di Masmur 142, ayat yang kelima. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesepian dan tekanan batin Daud, yang adalah seorang pelarian. Ia membutuhkan penghiburan dan semangat serta teman. Pertanyaannya yang kita renungkan bersama. Apakah Tuhan mendengar jeritan Daud? Dia bilang, ke kanan, ke sekelilingku tidak ada orang yang menghiraukan aku. Aku begitu kesepian. Di tempat pelarianku bagiku telah hilang. Semua tempat diuger oleh Saul, supaya Daud dibunuh dan mati. Pertanyaannya, apakah Tuhan mendengarkan jeritan Daud? Di dalam kesepian itu, apakah Tuhan mengirim orang yang dapat menghibur Daud? Dan menguatkan Daud? Jawabnya, yes. bahkan Tuhan mengirim orang kepada Daud di tempat persembunyian sebanyak dua gelombang. Mari kita lihat di kitab 1 Samuel 22, ayat 1 dan 2. Mari kita buka alkitab kita, tetapi saya tulis juga di screen. 1 Samuel 22, ayat 1 dan 2. Judulnya, Daud di Gua Adulam. ayat yang pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi orang yang datang yang Tuhan kirim kepada Daud di dalam situasi sebagai buron, yang pertama adalah saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. kemudian gelombang yang kedua ayat 2. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutan, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi sekali lagi, saya ingin saudara mengamati ayat ini. Daud dalam situasi kesepian, dikejar-kejar dan tertekan. Dia minta tolong Tuhan, tolong saya, tidak ada tempat pelarian bagiku. Lalu Tuhan kirim orang untuk mendampingi Daud. Tapi yang datang ada dua gelombang. Gelombang yang pertama, sana saudara Daud. Mereka bergabung dengan Daud. Mengapa? Karena mereka juga dikejar oleh Raja Saul, keluarganya. Jadi mereka mau ikut bersembunyi bareng Daud. Lalu yang kedua adalah setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar piutan. Jadi artinya orang hutan. Dan setiap orang yang sakit hati, mereka datang untuk minta pertolongan dari Daud. Jadi saudara-saudara perhatikan. Orang ini, orang-orang yang datang, yang Tuhan kirim kepada Daud di dalam gua, bukanlah orang yang menghibur dan menyamang hati Daud. Melainkan sebaliknya, minta dihibur dan didorong dari Daud. Mereka datang bukan untuk memberi pertolongan, tetapi minta pertolongan. Kira-kira apa reaksi Daud, saudara-saudara? Apa reaksi Daud ketika melihat orang-orang ini? Apalagi jumlahnya cukup banyak nih. Empat ratus orang. Mungkin kalau saya, dalam posisi Daud, saya berpikir, Bapak-Ibu, saudara. Loh, saya ini kan dalam keadaan susah, Tuhan. Saya ini sendiri dalam keadaan susah. Tapi kenapa Tuhan kirim orang yang susah juga? Jadi mereka ini bukan memberi solusi sama saya, tapi malah menyusahkan saya. Benar? Tapi tahukah, saudara? Bahwa itulah cara Tuhan menolong Daud. Tuhan menghibur Daud dengan cara memberikan kesempatan bagi Daud untuk menghibur orang lain. Tuhan menyemangati Daud dengan cara menyuruh Daud menyemangati orang lain. Dengan demikian, sebenarnya Tuhan sedang melakukan terapi kepada Daud. Apa itu terapinya? yaitu mengubah Daud dari objek yang diperhatikan menjadi subjek yang memperhatikan. Oke? Sekali lagi. Tuhan sedang melakukan terapi kepada Daud yaitu mengubah Daud dari objek yang diperhatikan menjadi subjek yang memperhatikan. dan Tuhan sebagai naradidik bagi Daud. Ia telah mengubah Daud dari penerima yang pasif menjadi pemberi yang aktif. Dan sebagai hasil dari terapi ini, Daud yang semula meratapi dirinya tersentak. Dia sebenarnya meratapi dirinya, tapi dia tersentak. Dan kemudian akhirnya Tuhan mentransformasi Daud menjadi sibuk menolong dan menjalankan perang leadership atas mereka. Dan tadi di ayat 2 disebutkan, ia menjadi pemimpin bagi mereka. Saudara-saudara, kita perlu sekali waktu memang berada di pihak penerima. Sekali lagi. Kita perlu sekali-sekali memang berada di pihak penerima. Menerima dorongan semangat, menerima penghiburan, menerima pertolongan. Tetapi, jika kita terlalu lama di pihak seperti itu, sebenarnya kita sedang tidak sehat. Karena kita akan mengasihani diri sendiri dan jatuh kepada self-pity. Orang yang mengasihani diri sendiri biasanya akan membesar-besarkan penderitaan dan kemalangannya. Sehingga ia menjadi iba kepada diri sendiri. Ia akibatnya akan cenderung hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan bisa kecewa kalau ada orang yang tidak mengasihani dia. Jadi ia makin merasa kasihan kepada dirinya. Dan lingkaran setan ini bisa menjadikan orang egocentris atau egois. Bukan berpikir apa yang dirinya bisa berikan. Tetapi kalau boleh, apa yang orang lain bisa berikan kepada. Dan ini tidak baik di kacamata Tuhan. Jadi pertanyaan kembali ke semula. Apakah Tuhan mendengar doa Daud? Jawabnya, iya. Tapi bentuk pertolongan Tuhan belum tentu sesuai dengan apa yang kita mainkan dalam doa. Daud meminta Tuhan untuk mengirim orang-orang yang menghibur dia. Tapi justru Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Yaitu mengirim orang-orang yang meminta penghiburan dari Daud. Ternyata menghibur orang lain, Daud sendiri menjadi terhibur. Inilah yang saya sebut dengan terapi Tuhan. Terapi Tuhan. Divine therapy. Saudara-saudara, ketika kita saat ini susah karena pandemi COVID-19, bukan? kalau kita baca di berita-berita elektronik, sudah tinggi angka PHK. dan Uni Indonesia Kawasan Barat organisasi kita juga sigap untuk memberikan bantuan ASK, Aksi Sosial Khusus, kepada anggota-anggota kita yang mungkin terdampak. Lalu juga mengadakan pertolongan kepada tetangga-tetangga kenalan gereja supaya mereka juga diperhatikan. Ya. Banyak anggota kita yang susah saat ini, saudara-saudara. Saya mengerti. Dan di masa seperti ini, kita berharap dibantu. Ditolong. Dan dihibur. Tidak salah hal itu kita minta. karena memang kita juga dalam kesukaran. Tetapi kadangkala jawaban Tuhan berbeda, Bapak Ibu sekali. Tuhan memberikan terapi khusus kepada kita dengan cara yang berbeda. Kadangkala dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kita minta dikasihani. Tetapi ingatlah, saudara-saudara. ingatlah satu raja-raja pasal 17 tentang kisah janda di Sarfat. Ketika dia menolong Elia dan membuatkan roti bagi hamba Tuhan, akhirnya ia dan anaknya terpelihara selama masa kekering. pesan rohaninya apa? Sama seperti kepada Daud. Daud minta tolong, tapi ternyata dia malah justru harus menolong. Dengan menolong ia dan anaknya tertolong. Demikian juga kalau saudara ingat dalam dua raja-raja pasal 4 ayat 8 sampai 37 tentang kisah janda perempuan sunem yang melayani Elisa sebagai abdi Allah. Ia tidak punya anak. Maaf, dia bukan janda. Tapi dia sudah tua bersama dengan suaminya tidak punya anak. Dia selalu melayani Elisa setiap kali Elisa melawat disuruh mampir dia bikin ceriti lalu dia bikinkan ruangan khusus untuk Elisa lalu Elisa pesan kepada GHC tolong dicek apa yang perlu dari keluarga ini supaya kita doakan. Lalu GHC bilang oh tuanku keluarga ini tinggal di tengah-tengah kaumnya tetapi tidak punya keturunan. Karena perbuatan wanita sunem ini bersama dengan suaminya kepada Elisa ia tidak punya anak tetapi akhirnya Tuhan memberikan anak kepada mereka setelah Elisa berdoa. Ketika kita menolong kita ditolong. Ketika kita memberi kita diberi ketika kita menghibur kita dihibur ketika kita mendorong kita pun dikuat. Apa yang Yesus katakan kepada kita? Matius 10 ayat 42 Matius 10 ayat 42 dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang anak kecil ini karena ia muridku aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Lukas 6 ayat 38 berilah dan kamu akan diberi. Inilah juga konsep yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita walaupun di dalam Injil tidak ada tetapi dengan ilham roh kudus Paulus menulis dan mengutip ucapan Yesus di kisah 20 ayat 35 ini ayat yang terkenal dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima it is more blessed to give than to receive sebagai anak-anak Tuhan saudara bapak ibu sekalian semangat dalam memberi harus lebih besar daripada semangat untuk menerima sebab tujuan Tuhan memberkati kita adalah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain ada kalimat dalam bahasa Inggris Tuhan The upper hand is better than to the lower hand lebih terhormat tangan yang memberi daripada tangan yang menerima dan ada pepatah Arab a good word is charity saudara saya mau memberikan satu ilustrasi satu kali ada seorang peneliti yaitu seorang profesor seorang psikolog yang bernama Harry Case dari University of Rochester di New York Amerika Serikat dia mengadakan penelitian kepada 175 pasangan suami istri saya melihat disini ada yang menyaksikan ada pasangan pasangan suami istri Harry Case mengadakan penelitian kepada 175 pasangan suami istri untuk meneliti tindakan memberi itu lebih berdampak daripada tindakan menerima dan penelitian ini dilakukan selama 2 pekan atau 14 hari pasangan suami istri diamati suasana hatinya selama 14 hari tentang tindakan mereka memberi dan tindakan mereka menerima dan sehari dicatat rata-rata tindakan aksi memberi baik suami maupun istri tindakan memberinya itu sehari rata-rata 65 aksi dan tindakan menerimanya itu 59 aksi dan itu diteliti setiap kali membuat tindakan memberi diteliti suasana hatinya ketika dia menerima diteliti suasana hatinya setelah mengontrol dengan beberapa variable maka Harry Case dan teman-temannya menemukan bahwa aksi berbelas kasihan itu menunjukkan emosi yang lebih positif baik bagi pemberi dan penerima jadi misalkan seorang suami bantu istri masak di rumah itu dicatat sama Harry Case seorang suami bantu kupas bawang potong cabai saya senang sekali pendeta Glenn suka bantu my tua untuk masak di rumah wonderful saya perhatikan dan itu saya tiru saya suka bantu istri saya entah mencuci piring entah bantu ngepel entah bantu cuci pakaian seandainya saya diteliti dan pendeta Glenn diteliti oleh Harry Case maka hasilnya luar biasa setelah diteliti ternyata aksi berbelas kasihan berdampak positif kepada pemberi dan penerima tetapi efek yang lebih positif dan lebih kuat adalah kepada si pemberi jadi ini hasil menunjukkan bahwa si pemberi lebih baik secara ilmiah tindakan aktif menolong memberi berbuat kasih telah membuktikan apa yang difirmankan oleh Alkitab itu benar adalah lebih berbahagia adalah lebih sehat adalah lebih menguatkan memberi daripada menerima lebih sehat saya berharap bapak-bapak akan sehat karena suka bantu istri dan istri-istri akan lebih sehat karena bantu suami dan anak-anak akan lebih sehat karena bantu orang tua dan umat Tuhan di jemaat juga akan lebih sehat karena suka melayani ketimbang dilayani amin dan inilah yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 6 ayat yang ketiga terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu jika kami dihibur maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami terita jadi saudara-saudara Rasul Paulus mengatakan kita ini menderita tapi Tuhan adalah sumber penghiburan kita tapi supaya kita juga bisa mendapat penghiburan yang sejati dari Tuhan bukan kita menjadi objek yang dihibur tapi kita harus menjadi subjek yang dan saya suka sekali dengan nasihat penata layanan karena sebelumnya saya adalah direktur penata layanan jadi saya kutip ini apa dari nasihat penata layanan halaman 28 saudara-saudara perhatikan ini kutipan sangat indah sekali orang yang menerima tetapi tidak pernah memberi tidak lama lagi akan berhenti menerima kita harus membagikan berkat sorga jika kita mau menerima berkat yang segar luar biasa kalau kita ingin menerima berkat yang segar kita harus membagikan berkat sorga saudara-saudara apa arti hidup bagi saudara-saudara ini kebetulan kita sudah zaman susah ini zaman now zaman susah makin lama makin banyak hari-hari yang suka apa arti hidup bagi saudara mungkin bagi saudara ada yang mengatakan oh hidup adalah tantangan jadi pesan saya hadapilah yang kedua mungkin ada saudara yang mengatakan hidup adalah keindahan ya kagumilah mungkin ada yang mengatakan hidup itu adalah impian ya saudara-saudara wujudkan karena Raja Salomo mengatakan tidak ada yang lebih berbahagia selain kita bersuka cita menerima karunia dari Tuhan mungkin saudara berkata hidup adalah petualangan anak-anak muda lakonilah hidup adalah pemberian hargailah hidup adalah perjuangan tuntaskanlah hidup adalah perlombaan menangkanlah hidup adalah anugerah syukurilah syukurilah tapi ada satu pesan lagi hidup adalah pemberian bagikan mungkin saudara boleh tambahkan satu lagi hidup adalah kesempatan betul itu lagu sering kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan kesempatan apa saudara-saudara hidup Yesus pendek di dunia dia hanya berusia 33 setengah tahun tetapi hidup Yesus adalah hidup yang memberi hidup yang berkorban sebenarnya ada juga tokoh sejarah tokoh dalam sejarah yang berusia sama dengan Yesus waktu mati yaitu Alexander the Great atau Alexander Agung Alexander Agung sama meninggal dalam usia 33 tahun tapi Alec Muda dia hampir menakluk pesta untuk menghormati kemenangannya yang tidak mau menguji dia secara berlebihan yang bernama Cletus 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 bahkan menegur Alexander the Great kamu sombong kamu masih muda tapi kamu sombong dan ketika Alexander the Great mendapat teguran dari temannya sahabatnya yang bernama Cletus dia dia langsung dia langsung mengambil sebilah pedang dan membunuh sahabatnya yang bernama Cletus Cletus akhirnya tewas dan hidup Alexander tidak bahagia setelah itu dia menghabiskan hidupnya dengan mabuk-mabukan dia hidup dalam Pesta Porra dan dia tewas karena minum alkohol Alexander berusia 33 tahun singkat umurnya tetapi dia hidup untuk diri sendiri Yesus Yesus Kristus usia 33 setengah tahun tapi hidup dan berkorban dan memberi untuk orang lain saudara mau menjadi Alexander the Great atau mau seperti Yesus waktu Yesus tergantung di kayu salib apa kata-kata yang terakhir yang dia ucapkan Yohanes 19 ayat 30 mungkin saudara sudah bisa menebak ya apa kata-kata Yesus sudah selesai it is finished dalam teks bahasa Yunani kata sudah selesai itu dalam Yohanes 19 ayat 30 tertulis demikian saudara-saudara esous eipen tetelestai esous itu artinya Yesus eipen itu said atau berkata tetelestai itu sudah selesai atau it is finished dan kata sudah selesai atau it is finished itu punya akar kata teleo teleo atau teleios tahukah saudara apa teleo dan teleios saudara pasti ingat apa ucapan Yesus dalam Matthew 5 ayat 48 karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna kata sempurna yang dipakai dalam Matthew 5 ayat 48 berasal dari kata teleioi dan teleios jadi kalau kita misalkan kembali ke tadi sudah selesai pakai akar kata teleo atau teleios lalu Yesus berkata hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapak Milius adalah sempurna dan kata yang dipakai adalah teleioi atau teleios atau perfect maka definisi dari teleios adalah sempurna lengkap dalam pertumbuhan sesuai masanya dewasa lalu apa lengkap atau sempurna dalam kapia jadi Yesus berusia 33 tahun setengah pada waktu dia mati di kayu salib dia bilang it is finished sudah selesai sudah sempurna sempurna apanya sempurna dalam melayani sempurna dalam berkorban sempurna dalam memberi dan itu adalah terapi yang Tuhan mau Daud alami yaitu dia harus mengalami kesempurnaan tabiat sorga tabiat Kristus yaitu it is more blessed to give than to receive adalah lebih baik memberi daripada menerima adalah lebih sehat memberi daripada menerima adalah lebih diberkati ketika kita memberikan dorongan dan semangat kepada orang semoga dalam masa pandemik covid ini kita akan semakin terbentuk seperti karakter Kristus karakter Kristus adalah memberi menolong mendorong menguatkan daripada menerima ditolong dan dikasih hati mari kita bersaksi bahwa di masa yang sukar ini kita bisa menjadi saluran berat Tuhan pasti akan membalaskan dengan berlimpah lagi kepada kita sesuai dengan janji saatnya kita makin lebih sempurna bertumbuh seperti tabiat Kristus tabiat seperti Tuhan tabiat seperti Bapak di soro biarlah pada malam hari ini kita mengalami terapi ilahe yaitu terapi pembentukan tabiat Kristus Tuhan memberkati kita sekalian amin di ucapkan terima kasih kepada peneta pender yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini kiranya firman Tuhan yang sudah tidak denarkan boleh menjadi berkat buat kita dan buat pendeta baik sesuara kita akan menutup peribatanan kita pada malam hari ini kita akan menyanyi lagu tutup kita kasih Allah terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati untuk doa tutup dan doa berkat kami serahkan kepada peneta pender doa tutup oleh peneta pender baik bapak ibu saudara sekalian mari kita tunduk tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa bapak kami dalam sorga Allah yang berkemurahan kami bersyukur oleh karena pada malam hari ini kami dapat tergabung di dalam